Nah guys ini dia pangsit gorengku ya Selamat menikmati Atau mau goreng juga Aku mau goreng juga Nah ini udah matang guys Kita tulis kampung ya Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Untuk terus update video baru Ingat subscribe itu gratis guys Gak ada ruginya kalau kamu klik tombol subscribe Halo guys halucin Jumpa lagi di Dapur Cinta Di Keluarga Bahagia di Perancis Bersama Mak WN Aku mau masak nih Jadi ini lagi ceritanya mau masak Yang lagi viral itu loh Ini pangsit Ini pangsit rebus Dan ini yang aku bikin pangsit juga Aku goreng ya Jadi aku ada pangsit rebus dan pangsit goreng Dan ceritanya ada pangsit goreng legino Dan katanya lagi viral banget di Indonesia Dan aku mau coba Tapi berhubung Apa ya Di kulkas tuh gak semuanya ada gitu kan Ini bukan kulkas Doraemon Jadi gak semuanya ada Maka aku bikin ya Apa adanya Jadi ya Yang ada di kulkasku Oke Jangan lupa untuk klik like Kasih komentar Dan juga subscribe Buat yang belum subscribe ya Tekan tombol lonceng Biar dapat notifikasi Kalau ada video terbaru dari channel Kulerga Bahagia di Perancis Nah ini dia guys Bahan-bahan yang akan kita butuhkan Untuk membuat pangsit goreng Ini ada pangsit ya Ini tadi ada 10 biji pangsit isi Isinya aku bikin ayam, jahe, bawang putih, garam, dan kemiri Udah itu aja Dan ini dia Ini ada 10 biji pangsit isi Dan 10 lembar tanpa isi ya Ini ada 2 butir telur Di sini ada sosis ayam guys Aku potong-potong seperti ini Nah ini untuk bumbunya Aku pakai bawang putih Ini ada 4 siung bawang putih Aku geprek dan aku cincang Ini daun bawang Aku potong memanjang seperti ini Wortel Aku potong memanjang juga Dan ini juga kol Aku potong memanjang juga Nah kali ini ada pangsit goreng Jadi sama bahannya isiannya Dan aku goreng Nanti buat jemilanya Makan pangsit goreng Oke Nah terus aku juga memakai kecap manis Kecap asin Berhubung aku gak punya saus tiram Aku akan memakai minyak Apa nih Minyak sesam ya Atau minyak wijen Di sini ada garam Dan nanti aku pakai merica Nah kita panaskan minyak buat menumis ya Ini akan kompor juga Nah guys aku pakai sutil merah Nah setelah minyak panas Kita masukkan bawang putih ya Ini akan tumis Kita tumis sebentar ya Sampai herangi Dan kemudian Dua telur Kita akan kocok lepas Nah dan kita akan bikin olak arik ya Di sini Kita sisihkan Bawang putihnya Nah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati